Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Tidak terasa kita sudah memasuki Kedalam bulan Ramadan Dan yang merupakan bulan penurahma dan ampunan Allah Ta'ala Setelah berbagai dosa yang kita perbuat Di bulan ini Allah membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Untuk semua hambanya yang hidup di dunia Pada bulan suci ini semua amalan baik yang kita lakukan Akan mendapat pahala yang melimpa dan bahkan Allah Melipat gandakan pahala tersebut Banyak umat muslim yang memanfaatkan hal tersebut Dengan memperbanyak ibadah Pada pagi hingga sore hari Kita diwajibkan untuk berpuasa Hal tersebut sangat bermanfaat Untuk semua umat muslim Dengan berpuasa Kita pun dapat mengendalikan nafsu Yang ada dalam diri kita ini Pada malam hari Ada sholat tarawih yang bisa kita laksanakan Walau hukumnya sunnah sahabat beriman Namun banyak keuntungan yang didapatkan nantinya Merugilah bagi orang yang melewatkan sholat tarawih Lalu apa sajakah kerugian yang diterima oleh muslim yang meninggalkan sholat tarawih sahabat beriman Kalian juga penasaran? Tonton video ini hingga akhir ya Agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat Berikut fatal Inilah kerugian bagi muslim yang meninggalkan sholat tarawih versi dari Magenta Islam Sholat tarawih dilaksanakan setelah melakukan sholat isya Jumlah rokaat dari sholat tersebut adalah 11 dan 23 rokaat Masjid-masjid biasanya akan penuh dengan jamaah Yang ingin melaksanakan sholat tarawih Dengan melaksanakan sholat tersebut Kita akan mendapatkan pahala yang melimpah Dan lipat gandakan oleh Allah Ta'ala Hal tersebut baik untuk bekal di akhirat nantinya Dari sekian banyak manfaat yang didapatkan Ada saja orang yang enggan Atau tidak melaksanakan sholat tarawih Hal tersebut membuat mereka masuk ke dalam golongan orang yang merugi Kita hanya bertemu dengan bulan suci ini satu kali setiap tahunnya Tidak semua orang mampu bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya Karena mungkin ayah sudah menjemput mereka Jika tidak kita manfaatkan bulan ini untuk menabung pahala sahabat beriman Maka akan tersisa penyesalan di akhir hidup nantinya Lalu apa saja? Hukum dari umat muslim yang tidak menjalankan ibadah sholat tarawih? Kalian juga penasaran? Maka mari kita bahas lebih dalam Tapi sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap berdebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Kehilangan Kesempatan Menghapus Dosa Sholat tarawih merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak manfaat untuk para umat muslim Sholat ini hanya bisa dilakukan pada bulan Ramadan saja Dan kita hanya akan menjumpai bulan suci ini satu kali dalam satu tahun Sungguh merugi jika kita tidak melaksanakan sholat tarawih Jika kita melewatkan sholat tarawih maka kita akan kehilangan kesempatan untuk dihapuskan dosanya oleh Allah Ta'ala Hal tersebut sahabat beriman Terjadi karena sholat tarawih sendiri dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Para siapa melakukan sholat malam, Ramadan atau tarawih karena iman dan mengharap pahala maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Tidak bisa dipungkiri setiap manusia pasti pernah berbuat dosa selama di dunia Dengan sholat tarawih Allah memberikan kesempatan untuk para hambanya menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuatnya Bahkan dengan melakukan sholat ini kita juga bisa kembali menjadi suci Hal ini pun tertulis dalam hadis Sesungguhnya Ramadan adalah bulan dimana Allah mewajibkan puasanya Dan sesungguhnya aku menyunahkan kiamnya untuk orang-orang Islam Maka barang siapa berpuasa Ramadan dan kiam Ramadan atau tarawih Karena iman dan mencari pahala Maka ia pasti keluar dari dosa-dosanya Sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya Hadis Riwayat Ahmad dan Ibu Numajah Bukankah sangat luar biasa sahabat beriman? Dari hadis tadi maka sungguh merugi bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih Pada bulan suci ini Allah membukakan pintu maaf untuk seluruh hambanya yang bertaubat Dan ia juga sangat menyukai hambanya yang bertaubat atas dosa-dosa yang pernah ia perbuat Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran Kecuali orang-orang yang bertaubat memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah Dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka semata-mata karena Allah Maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman Quran Surat An-Nisa ayat 146 Maka mari kita bertaubat dan melakukan banyak ibadah Serta memohon ampun kepada Allah selama bulan Ramadan Agar semua dosa kita diampuni dan dijauhkan dari siksa api neraka Melewatkan Malam Laylatul Qadar Pada bulan Ramadan ada satu malam yang sangat spesial Bahkan malam tersebut dinilai lebih baik dari seribu bulan Malam ini dinamakan Laylatul Qadar Di malam ini Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menurunkan wahyu berupa ayat Al-Quran Kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui perantara Jibril Ayat pertama yang diturunkan di muka bumi adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 Peristiwa ini tertulis dalam Al-Quran Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Laylatul Qadar Lekah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar adalah lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turunlah malaikat-malaika dan Jibril dengan izin Tuhan mereka Membawa segala urusan Seluruh malam itu sejahtera sampai terbit fajar Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5 Para umat muslim sangat menunggu malam ini tiba Mereka pun terus melaksanakan sholat rawi di malam hari Dengan harapan mereka berjumpa dengan malam Laylatul Qadar ini Karena pada malam tersebut Allah akan memberikan pahala yang melimpah kepada hambanya Merugilah bagi orang yang tidak melaksanakan sholat rawi Karena akan melewatkan malam yang suci tersebut Kerugian itu pun juga dijelaskan dalam satu hadis Di dalam bulan Ramadan itu terdapat suatu malam Yang lebih baik dari seribu bulan Siapa yang tidak mendapati malam tersebut Maka ia akan diharamkan mendapatkan kebaikan Hadis riwayat An-Nasai Dari hadis tadi sudah sangat jelas Jika kita melewatkan malam tersebut Sahabat beriman Maka akan mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa besar Selain itu kita belum tentu Bisa menjumpai malam itu di tahun depan Karena umur manusia hanya Allah yang mengetahuinya Tidak ada yang bisa menjamin Bahwa kita masih diberikan umur Untuk menyambut malam tersebut di tahun berikutnya Tidak bertambahnya tingkat keimanan dan ketakwaan Banyaknya amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan Akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala Salah satu ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci ini Adalah sholat tarawih Walaupun hukumnya sunnah Namun sholat ini akan sangat bermanfaat bagi diri kita Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan iman dan ketakwaan kita Merugilah orang-orang yang melewatkan sholat tarawih pada bulan Ramadan Karena mereka tidak akan meningkatkan keimanan Dan ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala Di bulan suci yang hanya kita temui satu kali dalam setahun ini Harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin Bahkan lebih baik lagi dapat merubah keimanan dan ketakwaan kita Ketingkat yang lebih tinggi lagi Perintah untuk bertakwa kepada Allah Juga tertulis dalam satu hadis Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan Dicaya kebaikan itu akan menghapusnya Dan pergawirlah sesama manusia dengan akhlak mulia Hadis diwayat At-Tirizi Oleh karena itu marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Selama bulan Ramadan Dengan menjalankan semua amalan baik yang dianjurkan oleh Allah dan para Rasulnya Sudah siapkah kalian sahabat beriman? Wallahuaklam bisawab Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video yang lainnya Sub indo by broth3rmax